Kalau saya tangkap ini sebagai perusahaannya gitu mas ya, bagaimana cara menjamin keamanan data pelanggan, pelanggannya gitu. Jadi untuk menjamin data pelanggan dari sebuah perusahaan itu dibutuhkan namanya sistem. Jadi perusahaan itu sendiri harus punya sistem keamanan tentunya, sistem keamanan yang dijalankan oleh orang-orang yang berkompeten di bidang security itu tadi, security digital itu tadi. Dari sistemnya sendiri, sebuah perusahaan itu biasanya perusahaan industri sudah punya sistem keamanan seperti ini. Jadi dia menjamin keamanan dari bulu ke hilir, menjamin data-data para pelanggannya. Sistemnya itu dia, dari bulu ke hilir itu dia pertama pasti punya antisipasi. Antisipasi bagaimana supaya datanya tidak dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi dari antisipasi itu terus dia pasti lebih waspada terhadap pencurian, terhadap pencurian data itu sampai dia pasti punya backup data yang otomatis. Jadi sistemnya itu bagaimana ketika ada yang ingin mencuri data, bagaimana supaya tidak kebobolan dan bagaimana ketika sudah terjadi kebobolan, bagaimana cara memulihkannya. Jadi sistem itu pasti punya, pasti perusahaan besar itu sudah punya sistem seperti itu. Terima kasih telah menonton!